Batasan limit yang aman banget untuk digalbay tahun 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya pada kesempatan video kali ini Saya ingin membahas yang namanya Berapa sih sebenarnya batasan limit kita Ketika kita pengen aman untuk melakukan galbay Nah disini saya mau bahas ya teman-teman Tetapi sebelum masuk ke inti videonya Perlu digarisbawahi terlebih dahulu Bahwa ketika kita itu pengen melakukan galbay Jangan lagi memikirkan yang namanya daftar hitam Ataupun backlist bay checking Ataupun bus dafil ataupun seliko jk lah Itu kalian harus buang jauh-jauh Karena ketika kita sudah pengen melakukan galbay Otomatis kita nggak Nama kita akan jelek Nama kita masuk dalam backlist ya Pasti nama kita bakal masuk ke daftar hitam tersebut ya Itu harus digarisbawahi terlebih dahulu Terus kemudian yang kedua adalah Bagaimana kita itu merespon DC Ataupun teroran dari DC Ancaman dari DC, DC yang datang ke rumah Itu kalian harus bisa siap menangani akan hal itu Karena biar bagaimanapun Kalau kita itu melakukan pinjaman Ya ketika kita galbay terutama Itu pasti akan didatangin DC Kalau ada DC lapangannya untuk pinjol tersebut Atau pastinya Diteror oleh DC Diancaman oleh DC itu hal-hal yang wajar Nah sekarang berapa sebenarnya batas aman Ketika kita itu pengen melakukan galbay Atau limit maksimal galbay Kita itu yang aman berapa Sebenarnya saya pengen jawab langsung Singkat aja Tidak ada batasan teman-teman Mau kalau bisa 100 juta Silahkan mau masuk 200 juta Itu bagus 300 juta lebih enak lagi Karena ya sudah Kalau kita pinjam 1 juta Terus kita galbay Tidak mau bayar uang 1 juta ini Nama kalian juga pasti jelek Di BCK Di selik OJK Masuk ke daftar hitam Ya di teror DC Kalau pinjol tersebut ada di silapangannya Ya didatangin di silapangan Itu kalau minjam 1 juta Sedangkan kalau kalian minjamnya 300 juta Itu juga sama Kalian bakal didatangin DC Bakal di teror Terus kemudian masuk selik OJK Atau masuk daftar hitam Atau masuk pusdafila itu Nah itu semuanya sama Minjam 300 juta Resikonya sama dengan minjam 1 juta Nah kalian milih mana Ya pasti milih limit yang jauh lebih besar kan Nah itu sebenarnya ada batasan limitnya Enggak ada Kalau kalian itu bisa mendapatkan pinjaman yang banyak Ya silahkan kalian lakukan pinjaman yang banyak Kalau kalian pinjamannya dapatnya sedikit Ya sudah terimalah sedikit Intinya resiko minjam uang 1 juta Dengan minjam uang yang banyak Itu sama aja Untuk masuk selik OJK nya Didatangin DC nya Diteror DC nya Itu sama aja Nah perbedaannya sebenarnya sedikit sih Masalah teror DC nya Kalau yang 300 juta Saya yakin gak minjam 1 aplikasi Bahkan saya katakan lebih dari 10 aplikasi Itu pasti teroran DC Ancaman DC Didatangin DC Itu akan jauh lebih banyak Ketika kita melakukan pinjaman semakin banyak Tapi kalau kita minjamnya cuma 1 aplikasi Terus kemudian limitnya gak terlalu banyak Saya yakin DC nya pun kemungkinan besar Walaupun aplikasi itu ada DC lapangannya DC tersebut gak bakalan datang Saya yakin kalau pinjaman kalian cuma 100 ribu di aku laku Saya yakin kalian gak bakal didatangin DC deh Saya yakin banget itu Karena ya DC juga malas menanggi hutang Cuma 100 ribu Kayak gitu ya Mungkin hanya itu aja perbedaannya Kalau masalah hutang 100 ribu masuk selik OJK Gak atau masuk daftar hitam Selagi kalian tidak bayar hutang 100 ribu tersebut Kalian bakalan masuk ke daftar hitam ya teman-teman Oke Jadi perlu dipahami Gak ada limitnya Tetapi ya tinggal kita bagaimana menanggapi tersebut Siap gak kita bakal didatangin banyak DC Siap gak kita bakal diteror oleh DC Yang banyak banget Karena kita minjam di banyak platform Atau di banyak aplikasi pinjol Cuma seperti itu aja Kalau masalah didatangin DC ya udah wajar Karena pinjaman kita juga gede Kalau kita mau masuk selik OJK Atau masuk daftar hitam Atau masuk pusdafilah itu Ya sama aja Hutang 100 ribu pun bakalan masuk juga Seperti itu ya Oke Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya Biar lebih tenang lagi Lebih enjoy lagi ya teman-teman Kalau kalian itu ngerasa video ini bisa bermanfaat Silahkan di like dan juga di share ya Ke media sosial kalian Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum Wr. Wb